Mempraktekkan kata tentang hobiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifah lukum, bagaimana kabarmu anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes! Sobahul khoyir, selamat pagi. Sobahul nur, selamat pagi juga. Halo anak-anak, ketemu lagi sama bulena pagi ini. Dalam pelajaran bahasa Arab. Anak-anakku, kemarin kalian di rumah sudah belajar bahasa Arab tentang apa? Ya, tentang hiwayati hobiku. Hari ini kita juga masih membahas tentang hiwayati hobiku. Tapi kali ini kita akan membahas tentang soal-soal anak-anak ya. Jadi nanti bulena membacakan bahasa Arabnya. Kalian menulis di buku tulis artinya saja. Jadi sebelum kalian buka buku paketmu, kalian siapkan dulu pensil, buku tulis, dan penghapusmu. Sudah siap? Belum? Sudah? Oke. Sembari bulena menunggu kalian membuka buku, kita akan tepuk semangat dulu. Siap? Wahid isnin salasa. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekali lagi. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sudah siap? Sudah siap pensil, buku tulis, dan penghapusmu? Baiklah. Kalau sudah siap, dengarkan bulena. Dengarkan bulena. Bulena akan membacakan bahasa Arabnya. Kalian menulis artinya. Nanti bulena juga akan menggunakan praktik. Supaya kalian mudah dalam mengartikannya. Di buku tulismu, kalian tulis judulnya Hobiku. Atau menggunakan bahasa Arab. Hiwayati Hobiku. Sudah? Sudah siap? Baiklah. Dengarkan soal pertama dari bulena. Sudah siap? Soal pertama dari bulena adalah... Hiwayati kiraatul quran. Sekali lagi. Hiwayati kiraatul quran. Hiwayati kiraatul quran. Sudah tahu artinya bulena pegang apa ini? Sudah? Baik. Nomor dua. Hiwayati kiraatul quran. Hiwayati kiraatul. Hiwayati kiraatul. Nih. Hiwayati kiraatul. Hobiku apa ini? Hiwayati kiraatul. Sudah? Yang ketiga. Hiwayati kiraatul. Hiwayati kiraatul. Hiwayati kiraatul. Nih ya. Praktiknya ini nih. Hiwayati kiraatul. Sudah? Itu yang ketiga. Nomor empat. Nomor empatnya. Hiwayati kiraatul kodami. Maaf salah. Hiwayati kurrotal kodami. Nih. Hiwayati kurrotal kodami. Sudah? Ini nak ya. Yang begini nih. Sudah? Oke. Lanjut yang kelima. Hiwayati kurrotal kodami. Hiwayati kurrotal kodami. Nih. Hiwayati kurrotal kodami. Mau masukkan bola kemana? Tahu ya. Oke. Yang keenam. Hiwayati rina'u. Yang begini. Hiwayati rina'u. Sekali lagi. Hiwayati rina'u. Bisa? Sudah ya? Oke. Yang ketujuh. Nomor tujuh. Hiwayati soidus samaki. Hah? Hiwayati soidus samaki. Ini ya. Sudah? Sekali lagi. Hiwayati soidus samaki. Wow. Dapat besar nih. Sudah? Yang terakhir. Yang nomor delapan. Hiwayati sawwiri. Yang begini. Hiwayati... Maaf. Hiwayati taswiri. Yang ada gunung, ada pemandangan, ada pohon-pohon. Itu apa? Hiwayati taswiri. Sudah? Ada berapa tadi jumlahnya? Ada delapan. Bisa anak-anak? Kalian paham belum? Nah, kalau kalian belum paham atau belum jelas, kalian bisa memutar video ini berulang-ulang ya anak-anak. Supaya kalian tidak salah nanti ketika menuliskan artinya. Nanti kalau misalnya kalian belum jelas, kalian bisa langsung WA Bulena ya. Bu, ini yang nomor 4. Bulena kurang jelas. Atau bu, ini nomor 1. Bulena kurang jelas. Apa ya bu? Gitu. Boleh. Oke, jadi tugasmu di rumah adalah mengartikan apa yang Bulena sebutkan tadi. Bisa anak-anak ya? Sudah belum? Sudah. Oke, kalau kalian sudah selesai, tugasmu kalian kirimkan ke wali kelasmu masing-masing. Oke? Baiklah. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan tepuk semangat sekali lagi. Supaya apa? Supaya kalian di rumah tetap semangat belajarnya. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sekali lagi. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. M.I. Krishna is the best. Sekali lagi. M.I. Krishna is the best. Baiklah anak-anakku, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya apa yang Bulena ucapkan tadi. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bulena akhiri dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdallah. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.